Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Gopomen Ibarat pompa air, makin kuat tekanannya, maka semburan air yang dihasilkan juga akan semakin kencang Begitu pula dengan semburan sperma saat ejakulasi Otot-otot di sepanjang saluran sperma akan banyak mempengaruhi Lalu, apa yang menentukan sperma menyempur, kencang, atau cuma meleleh? Penasaran kan? Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Ejakulasi adalah proses di mana sperma keluar dari penis Tetapi, yang sering jadi tanda tanya adalah Kenapa kadang sperma bisa keluar dengan menyembur dan kadang hanya meleleh saja? Apakah ada yang salah? Apakah ini normal? Tenang saja, fenomena ini sebenarnya cukup umum Jadi, dalam proses ejakulasi, ada banyak faktor yang berperan Mulai dari kekuatan otot-otot panggul, kondisi kesehatan tubuh, hingga seberapa sering kita mengalami ejakulasi Pertama, mari kita bahas dulu tentang faktor-faktor yang membuat ejakulasi bisa menyembur atau meleleh Ada beberapa hal yang menentukan ini Yang pertama, kekuatan otot panggul Otot panggul berperan besar dalam mendorong keluarnya sperma Kalau otot panggul kita kuat, kemungkinan ejakulasi bisa lebih menyembur Itulah kenapa ada beberapa teknik latihan seperti latihan kegel yang bisa membantu memperkuat otot-otot ini Yang kedua, kesehatan sistem reproduksi Jika seseorang punya masalah kesehatan seperti infeksi atau gangguan pada kelenjar prostat Ini juga bisa mempengaruhi gaya ejakulasi Prostat membantu memproduksi cairan yang mendorong sperma keluar Jadi, kalau ada masalah di sini, sperma bisa jadi hanya meleleh saat ejakulasi Yang ketiga, frekuensi ejakulasi Kalau seseorang sering ejakulasi, misalnya karena sering masturbasi atau aktivitas seksual yang sering Maka, tubuh mungkin menghasilkan sperma yang lebih sedikit Dan ejakulasinya pun cenderung meleleh Dan yang terakhir atau keempat, usia dan kesehatan tubuh secara keseluruhan Usia juga berpengaruh loh teman-teman Seiring bertambahnya usia, pria mungkin mengalami penurunan kekuatan ejakulasi Begitu juga kesehatan tubuh secara keseluruhan Termasuk kebugaran dan gaya hidup Berperan penting dalam mempengaruhi, menyembur atau hanya meleleh saja sperma saat ejakulasi Apakah ini artinya jika sperma tidak menyembur, itu adalah hal yang tidak normal? Tidak selalu ya teman-teman Karena selama tidak adanya keluhan atau rasa sakit yang menyertai Gaya ejakulasi yang bervariasi ini umumnya normal Tetapi jika teman-teman merasa ada yang aneh Atau terasa nyeri, segera periksa ke dokter Yang perlu kita pahami adalah Tubuh setiap orang itu unik Jadi perbedaan dalam gaya ejakulasi tidak berarti ada yang salah Kalau teman-teman ingin ejakulasi yang lebih kuat Ada beberapa tips yang bisa dicoba Yang pertama, latihan kegel Kegel adalah latihan yang fokus pada otot panggul Dengan latihan rutin, otot panggul bisa lebih kuat Dan bisa mendukung ejakulasi yang lebih optimal Yang kedua, pola hidup sehat Jaga pola makan yang sehat, cukup tidur, dan hindari stres Hal-hal ini juga berpengaruh pada kesehatan reproduksi Yang ketiga, kurangi frekuensi ejakulasi Memberikan waktu jeda untuk tubuh memproduksi sperma Bisa meningkatkan volume ejakulasi Dan yang terakhir atau keempat, minum banyak air Tubuh yang terhidrasi dengan baik Akan membantu menjaga kualitas cairan tubuh Termasuk sperma Jika teman-teman sudah melakukan tips-tips yang aku sarankan Tetapi sperma tetap tidak bisa menyembur Maka ada beberapa faktor yang menyebabkan sperma keluar tidak menyembur Atau hanya meleles saja Yang pertama, saluran sperma tersumbat Penyumbatan ini bisa disebabkan oleh infeksi cidera Fasectomy atau kelainan genetik Sperma tidak bisa masuk ke dalam cairan mani Karena tersumbatnya saluran sperma Yang kedua, gangguan prostat Gangguan prostat bisa menyebabkan sperma tidak keluar saat klimaks Yang ketiga, efek samping obat-obatan Beberapa obat seperti tamsulosin Bisa menyebabkan volume sperma berkurang atau tidak keluar sama sekali Yang keempat, kelainan genetik sindrom Klinefelter Adalah kelainan genetik yang menyebabkan pria memiliki testis berukuran lebih kecil Dan produksi testosteron yang lebih rendah Yang kelima, trauma kepala dan tulang belakang Trauma pada kepala dan tulang belakang bisa menyebabkan sperma tidak menyembur Dan yang keenam, gangguan saraf Gangguan saraf pada daerah perineum atau daerah sekitar anus dan kemaluan Bisa menyebabkan sperma tidak menyembur Dan yang terakhir atau ketujuh Riwayat infeksi penyakit menular seksual Riwayat berhubungan seks dengan penyakit menular seksual Bisa menyebabkan sperma tidak menyembur Oke, seperti itu saja pembahasan Penyebab sperma keluar tidak menyembur atau hanya meleleh Dan beberapa solusinya Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan Silakan bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Always be happy Sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton